Intro Halo semuanya, balik lagi sama Poncho disini Dan hari ini hasil asa tanggal 14 Januari 2020 Apa kabar? Semoga kita memiliki hari yang menyenangkan dan sehat selalu Jadi hari ini ada di playground nuansa kucing Dan gue ingin membahas mengenai suhu ideal dan ruangan untuk kucing ya Jadi kalau bisa kalian lihat disini ruangan kucing gue ini ada 3 kandang aluminium yang 3 kamar Ini untuk menempatkan 9 ekor kucing Biasanya ada kucing-kucing yang untuk diadopsi dan juga ada si Ozzy dan ada beberapa kucing lainnya Sekarang lagi lepas jam waktu main Jam 12 siang Kemudian disini juga ada kandang 4 kamar ini biasanya digunakan untuk kucing yang dititipkan disini Para customer nuansa kucing Karena banyak beberapa orang yang suka menitipkan kucing disini dan Mereka inginnya dititip disini gitu Jadi kandangnya terbatas Kemudian disini juga ada kayak cat condo Oh iya teman-teman Jadi nuansa kucing ingin membuat kayak cat condo kurang lebih seperti ini Cuman gak seperti ini Jadi kita pengen atau gue pribadi ingin bikin sendiri cat condo Nanti mudah-mudahan gue jadikan giveaway mungkin beberapa bulan lagi Mungkin sebulan atau dua bulan Sekarang gue lagi siapin alat-alatnya Gue lagi desain dan gue lagi perhitungkan juga biayanya berapa Jadi kalian subscribe channel nuansa kucing dan ikutin terus channel nuansa kucing Nanti kalau misalnya ada giveaway Nanti kita akan memberikan giveaway semacam kayak cat condo atau cat tree Cuman gak sebesar ini Cuman kita yang kita jadikan giveaway mungkin kayak satu dua lantai Cuman satu kotak Gak kayak begini ini kan ada dua kotak ya Jadi kita bikinnya agak tinggi Cuman kita bikin dua kotak Semoga lancar dan semoga kita bisa membuat cat condo dengan baik Kualitasnya baik dan harga juga terjangkau buat teman-teman Dan nanti gue akan mengadakan giveaway untuk cat condo ini Dan kemudian Disini ada apa lagi Disini ada namanya kayak cat toys yang track Ini jadi ada bolanya Cuman jarang dimainin karena bolanya udah keluar Soalnya bolanya dikeluarin sama kucing-kucing Dan wallpaper ini juga hancur sama kucing-kucing yang ada disini Buat manjat-manjat Jadi kalau kalian bisa lihat videonya Video sebelumnya Suka kucing yang ada manjat-manjat nyakar-nyakar sampai ke atas Dan ini anak bule yang ada disini Itu ada yang jatah dan yang betina Dan mereka lagi bermain kan Menggunakan tenda Kemudian ada apa lagi di ruangan ini Di ruangan ini menggunakan air conditioner Atau pendingin ruangan Tuh Kenapa pakai pendingin ruangan Soalnya kalau misalnya waktunya kayak gini nih Suhu udaranya panas banget guys Tuh kalau di luar itu panas banget Kalian bisa lihat itu terang Dan itu bisa membuat kucing untuk kepanasan Kalau kepanasan dia bisa stress bulunya rontok dan gak mau makan Dan yang parah yang lagi bisa dehidrasi Kalau sampai menggap-megap dan gak ada air Makanya gue hidupkan Suhu apa namanya Gue hidupkan AC nya Gue pasang gue set 26 derajat celcius Tapi kalau misalnya udah sore Sekitar jam 3 jam 4 sore Itu otomatis pasti gue matiin kenapa? Apalagi kalau mendung kenapa harus dimatiin? Karena supaya gak terlalu dingin Dan gak membuat kucing itu jadi sakit Seperti sakit flu atau demam Soalnya gue pernah memiliki kucing yang masih kecil kayak gini Terus gue lupa matikan AC Ternyata mereka demam Pas pada saat dibawa ke dokter Dia gak mau makan Cuma ngeringkuk diem aja Kayak gini nih Nah dia juga kayaknya lagi gak fit guys Cuma gak fitnya cuman kayak flu Tapi malin udah diobatin Udah 4 hari dan alhamdulillah kayaknya udah membaik Cuma masih mager-mager aja Mungkin karena efek flu nya tersebut Dan ini kucing-kucing yang siap diadopsi di nuansa kucing Dan itu dia sedikit rumtur dari nuansa kucing Jadi ini ruangannya kurang lebih itu berapa ya Dan untuk ruangan ini sendiri kurang lebih Kalau lebarnya ini 2 meter Dan dari sini panjangnya ini Itu 3 meter setengah 3 meter sampai 3 meter setengah Jadi gak terlalu besar ya teman-teman Jadi kalau diliatin terlalu kita lihat Dan kita taruh banyak barang kayak kit kondo Mungkin ini dilihat juga ngap Soalnya banyak kitten-kitten ada kandang Kucingnya juga suka main Jadi ngap makanya gue taruh kandang seadanya aja kayak begini Dan tambahan disini kita ada 3 buah jendela Ini yang ke satu Jadi Ini jendela yang pertama ini guys Tuh Hadapnya ke taman Ini jendela kedua Jendela kedua biasanya juga kita buka juga Dan ini jendela ketiga Di balik kandang ini Oke jadi manfaatnya jendela ini Kalau sore hari pada saat AC nya kita matiin Maka jendela-jendela ini akan kita buka Untuk sirkulasi udara di ruangan ini Jadi kayak udara-udara bau-bau Kemudian juga kayak Apa namanya Supaya ada masuk angin Supaya ruangan ini tidak terlalu ngap Jadi jendelanya kita buka Tapi kucingnya di dalam kandang Itu kalau udah sore ya Kalau misalnya Pagi juga suka kita buka Pagi pasti kita buka Apalagi kalau cuaca dingin dan hujan Lebih baik kita tidak menggunakan AC Takut kucingnya dingin Oke sekian dari Nungasa Kucing Dan terima kasih sudah menonton Kalau ada yang mau bertanya Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa di like videonya Bye bye Sub indo by broth3rmax